Rejalde Sanusa sudah sangat sering dimainkan saat pertandingan Persibandung berlangsung Tentunya mantan pemain Persija Jakarta ini sudah mendapatkan kepercayaan dari pelatih kepala Persibandung Bojan Hodak Padahal Bojan Hodak tidak sembarangan dalam memainkan permain kalau performa pemain tersebut kurang baik menurutnya Karena ada beberapa pemain Persib yang memang jarang dimainkan dan bahkan tidak pernah sama sekali dimainkan oleh Bojan Hodak Seperti Ahmad Juprianto dan Eri Yanto yang saat ini sudah dipinjamkan ke Liga 2 PS-PS Riau Tentu menurut Bojan Hodak pasti Rejalde Sanusa sudah berada di top performa terbaiknya Seperti di masa kemasan dirinya di Persija Jakarta dan Timnas Indonesia Pelatih Bojan Hodak pun menilai Rejalde bertahan baik namun masih kesulitan untuk membantu penyerangan Persib Pertahanan dia Rejalde melakukan tugas dengan baik Namun bisa dilihat dalam menyerang dia agak sedikit kurang percaya diri Karena tidak main dalam waktu yang lama ucap Bojan Hodak Pastinya Rejalde Sanusa sangat senang saat sudah menjadi pemain kepercayaan Bojan Hodak Mungkin saja tak hanya Rejalde yang senang akan tetapi Temannya di klub lamanya yaitu Persija Jakarta Seperti Andri Tani pun sangat bangga kepada Rejalde Sanusa Karena memberikan penampilan terbaiknya kepada tim Pangeran Biru Selain itu terlihat Rejalde Sanusa sudah lebih nyaman membela Persib Bandung Terima kasih telah menonton